Oke ya, saya Buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti kita akan belajar tentang sintaknya dulu untuk menambahkan suatu root IP root, destination, subnet mask dan next hope address jadi kalau nanti hubungannya dengan beberapa router jadi gak hanya cuma satu router kalau ada minimal ada dua router nah itu kita butuh sintak-sintak seperti ini IP root, destination, subnet mask dan next hope address terangan, IP root ini perintah untuk membuat static routing, jadi kita membuat yang namanya static routing destination, network tujuan yang hendak ditambahkan jadi nanti IP root ke network yang mana subnet mask yang berapa dan next hope, subnet mask yang digunakan dalam network next hope address adalah alamat router yang menghubungkan router atau router tujuan jadi nanti kita akan berhubungan dengan beberapa router jadi next hope itu nanti kemana, ke router yang mana ke router yang nanti ada beberapa router 0, 0, 1, 2 jadi suatu saat nanti jaringan kita akan dihubungkan ke beberapa router jadi kita harus paham ada yang namanya static route jadi routing yang di dikonfigurasi secara manual ada juga nanti dynamic route jadi kita buat dulu jaringan model seperti ini ada 2 router ada 2 PC PC ini mungkin saja suatu kelompok jaringan nantinya tapi untuk sederhananya kita buat 2 PC saja walaupun nanti disini bisa 1 kelompok jaringan oke kita buat dulu routernya ada router 0, ada router 1 routernya tipe yang 14, 18, 41 ikutin aja ya 18, 41 itu disini ini router router disini gak ada malah mungkin sudah oh ini ada 1 2 ada 2 router kemudian ada 2 PC ya 2 PC nah kita hubungkan pakai otomatik aja biar cepat ya disini disini oke di PC 0 ini kita konfigurasi IP address disini 192.168.1.10 nah ini 192.168.1.20 oke ya ini sudah jadi ini saya kasih catatan aja biar enak lihatnya 192.168.1.10 sebenarnya gak apa-apa pernya itu netmasnya ya ini untuk catatan aja biar kelihatan ya ini netmasnya per 24 terus yang ini boleh dikasih catatan dulu biar enak lihatnya 192.168.1.10 20 per 24 juga ya ini untuk router di interface yang sebelah sini di sebelah sini ya 172 titik titik 16.10.1 per 30 ini saya kasih catatan dulu aja sebelah sini 172 titik 16.10 titik 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 ini per 33 nah ini per 30 itu biasanya hanya 2 IP ya coba ini 2 IP dia nah kalau per 30 itu 192 titik 168 titik 2 titik 20 ya per 24 ini 192 titik 168 titik 2 titik 10 per 24 oke ini saya kasih catatan dulu semua biar gampang melihatnya ya oke 2.20 dan ini 2.10 oke jadi ini sudah saya setting yang lain belum ya jadi kita ikutin catatan aja ya kita ikutin catatan ini routernya belakangan deh isinya dulu yang gampang ya isinya dulu ya des 192 168 titik 2.10 per 24 ya seperti ini netmasnya dan ketuinya 192 168 titik 2.20 nah seperti ini ya oke oke untuk isi sudah kita setting oh komen disini untuk isi sudah kita setting nah sekarang kita lihat ya di routernya jadi konfigurasi di router ini ya itu kita gak pakai interface ya gak pakai interface ini gak usah tapi kita pakai CLI jadi belajar ya belajar menggunakan CLI nah ini kalau sudah masuk seperti ini semuanya komen ya semuanya komen menggunakan ketik manual ya ini press return atau enter aja ya enter nah di klik dulu enter nah ini ada tulisan router berarti disini kita udah siap untuk mengetikan command line interpreter ya would you like to enter ini secara konfigurasi jadi udah no ya udah end ya jadi router ini belum bisa kita konfigurasi ya jadi harus diaktifkan dulu dengan cara ketik enable ya enable seperti ini enter nah ini baru ada tanda crash nah tanda crash itu berarti sekarang router itu sudah bisa kita konfigurasi ya karena sudah di enable ya kita bisa lihat di sampingnya kalau sudah kemudian untuk masuk ke konfig ketik konfigur terminal nah konfigur router ya konfigur terminal ya misalnya atau konfig t disingkat juga buat deskripsnya konfig kur kalau mau lengkap seperti ini terminal sebenarnya gak lengkap juga bisa aja ya ini kalau lengkap seperti ini sudah masuk jadi kalau sudah ada tulisan konfig ya ini berarti sudah masuk ke konfigurasi kemudian nah cara untuk pertama kita akan setting IP itu kita masuk ke interface-nya ya jadi diketik interface-nya berapa ya jadi interface-nya yang pertama interface interface fa 0 per 0 ini interface yang pertama ya jadi kalau sudah ada konfigur strip if berarti dia sudah masuk ke interface-nya ya baru kalau sudah masuk kita setting IP-nya ya IP caranya kayak gini ketik IP address berapa IP-nya 192.168.1.20 ya yang pertama itu 1.20 nah ini kemudian netmasnya lengkap ya netmasnya ditulis lengkap netmasnya ditulis lengkap 255 pakai di sini 255 255.0 jadi seperti ini kemudian enter nah ini kalau tidak ada error atau tidak ada apa berarti dia sukses ya jadi IP address itu sudah nempel ya di interface apa 0 per 0 nah kemudian kalau kita lihat di sini ini masih merah ya artinya belum terkomunikasi nah di sini ya kita bisa ketik perintah no shut down no shut down ini untuk menyalakan interface ya bagi perintah untuk menyalakan interface filter yang sebelah sini ya kita enter aja nih nah ini kelihatan di sini warna hijau ya berarti sudah nyala ya untuk interface 0 per 0 FK 0 per 0 ya sudah ini sudah tersetting ya untuk interface F1 kalau kita sorot ya saya close dulu boleh kita sorot di sini nah ini sudah kelihatan ada IP address 192.168.1.20 per 24 ya jadi sudah tersetting tadi kita lanjut ya ini masih di config strip if ini keluar dulu keluar dari mana keluar dari interface ya interface if tadi ini hilang ya jadi keluar dari interface FK 0 per 0 selanjutnya kita masuk lagi ke interface berikutnya ya interface FK 0 per 1 namanya ya jadi sesuai namanya nah ini sudah masuk lagi ke interface 0 per 1 jadi interface 0 per 1 itu sebelah sini ya jadi peringkatnya sama untuk memberikan IP address tinggal IP address itu kita ubah sesuai dengan settingan ya jadi kita tinggal masukkan IP-nya IP address 172 72.16.10.1 kita gak pakai per ya tapi net massnya lengkap 255 255 255 252 ya jadi per 30 kalau dalam desimal itu seperti ini ya 255 255 255 252 ini enter jadi kalau tidak ada apapun berarti sukses masuk yang interface IP address-nya kemudian kita sama seperti di atas no shut down untuk menyalakan interface-nya jadi ini interface sudah nyala sebetulnya tapi masih merah karena apa di sampingnya kan belum nyala jadi up disini change setup up tetapi belum bisa nyala karena router sebelahnya itu belum dinyalakan nanti kalau di router sebelahnya dinyalakan ini baru nanti warna hijau oke yang penting sekarang sudah ini diantar aja tadi sekarang sudah menyala dan sudah ada IP-nya jadi kalau kita sorot kita sorot disini nah ini IP-nya sudah ada 2 jadi IP-nya sudah 2 jadi yang 0 per 0 atau pas ethernet 0 per 0 itu sudah ada IP-nya 192.158.1.20 per 24 dan pas ethernet 0 per 1 juga sudah up IP-address-nya 172.16.10.1 per 30 jadi ini sudah setting untuk IP-address-nya baik ya kita lanjut ke router yang 1 jadi caranya sama ya kita setting IP-address-nya juga untuk yang router yang ini lewat CLI juga kita setting setting IP-address dulu oke ini yes no kita pilih no enter kemudian setting IP-address yang pertama masuk dulu ke enable di enable sama caranya seperti yang pertama enable kemudian kita configure terminal atau config-t sebenarnya juga bisa kalau mau disingkat kayak gini config-t cukup seperti ini sudah tahu ini sudah masuk jadi penulisan di CLI ini tidak harus lengkap cukup singkatannya juga bisa jadi tidak harus konfigur terminal tapi config-t aja sudah cukup kemudian baru kita masuk ke interface-nya ini sudah masuk ke konfigurasi ke interface yang FA0 berapa dulu nih kita lihat disini dulu deh biar enak biar ketahuan ya kita sorot yang merah-merah ini oh ini FA0 per 1 jadi nanti IP address-nya ini yang ini FA0 per 0 jadi update-nya ini jadi jangan sampai terpukar atau terbalik untuk settingannya bagi kita harus tahu ini FA0 per 0 IP address-nya yang ini FA0 per 1 ini update-nya yang ini oke jadi jangan sampai terbalik ya kita mulai untuk interface FA0 per 0 dulu boleh kita sudah masuk ke ada IP-nya berarti sudah masuk ke interface masukkan IP address-nya IP address 172 ya 0 per 0 ya yang ini 72 titik 16 titik 10 titik 2 30 kayaknya ini ya titik 255 255 titik 255 titik 252 nah pakai netmask-nya seperti ini oke sudah masuk jadi sudah ada IP address-nya ya kalau sudah seperti ini tinggal kita nyalakan now perhatikan ini kan tadi merah ini kan sudah nyala karena ini belum jadi tetap merah dan sekarang akan kita nyalakan jadi seharga hijau ya kita lihat nah langsung hijau ya sudah langsung terkoneksi antara dua router ini oke ini juga sudah IP address sudah disetting satu nah sekalian untuk FA 0 per 1 nya ya dengan IP yang di bawah yang 192.168.2t20 kita exit dulu keluar dari interface 0 per 0 kemudian masuk ke interface FA 0 per 1 masuk kemudian sama ya IP address langkah-langkahnya sebenarnya sama ya boleh balik boleh balik aja nih 192.168 titik 2.20 net mass nya 255 255 255 252 ya bukan 252 0 ya karena per 24 kalau 252 itu yang per 30 oke sudah sekarang kita nyalakan dan ini kan masih merah ya kalau sudah nyala harusnya hijau nah ini sudah hijau jadi sudah terhubung semua sekarang ya interface sudah terkoneksi semua sudah terhubung semua untuk IP address nya juga sudah ter-setting semua ini sudah ter-setting semua IP address nya kita lihat IP nya sudah disetting juga oke ya jadi ini langkah untuk settingan IP address sudah semua baik di PC maupun di router sudah ter-setting semuanya jadi kalau untuk setting IP sudah selesai tetapi antar PC ini kan sudah beda ini kan beda jaringan ini 1.0 ini 2.0 jadi kalau kita ping mungkin ya pasti belum terkoneksi ya kita ping 192.168 2.10 2.10 kan sebelahnya ini kan station host antar cable ini tidak ada koneksi sama sekali tidak bisa berkomunikasi sama sekali antar 2 PC ini antar 2 PC ini berkomunikasi sama sekali beda kalau di jaringan yang kemarin sebelumnya pada materi router itu kan cuma ada 1 router dan 2 PC itu langsung terhubung dengan VTW nya saja sudah cukup tetapi kalau ada 2 router ini akan beda karena disini hanya mengenal router ini router ini hanya mengenal jaringan sebelah sini jadi router ini tidak mengenal jaringan sebelah sini belum mengenal karena harus ada yang namanya penambahan aturan disini nantinya disini juga nanti ada penambahan aturan jadi mungkin kalau untuk PC 0 terkomunikasi dengan router ini secara langsung sudah jadi kalau diping ke router sama-sama 1 IP itu mungkin sudah bisa router itu kan 1.20 router yang 0 itu ini sudah terkoneksi karena terhubung secara langsung ke IP yang 10.1 pun seperti kita lihat 172 172 16 10 11 ini juga sudah replay artinya ini sudah bisa di-pink router ini kan punya 2 IP 1.20 dan 10.1 tapi coba kita ke router ini kenal gak kita coba 10.2 kita coba 10.2 belum kenal ternyata PC ini belum bisa terkomunikasi ke router 2 jadi tetap harus ada aturan disini walaupun disini sudah ada terhubung disini tapi kan harus ada aturan ada yang namanya API route static route yang supaya ditempatkan di masing-masing router ini jadi harus ada pendataan secara manual di masing-masing router apabila PC 0 ingin terhubung ke router ini atau bahkan ingin terhubung ke PC 1 oke kita lihat caranya seperti apa router ini dan router ini harus dikenalkan dengan jaringan yang memang tidak ada di dirinya jadi router 0 harus dikenalkan dengan jaringan 2.0 router 1 harus dikenalkan dengan jaringan 1.0 disini yang itu harus dikenalkan supaya nantinya bisa saling ping pingnya bisa saling reply jadi tidak cuma pincang sebelah kalau cuma satu yang C yang dikenalkan pincang dia bisa ping bisa ngirim tapi tidak bisa balik atau tidak bisa reply jadi harus dua-duanya yang pertama router 0 dulu PC kita enter seperti biasa ini ada return to get started enter masukin dulu ya enter kemudian enable ya enable kemudian configure terminal config T kalau sudah ini langsung aja jadi kita tidak perlu lagi masuk ke interface tertentu IP root jadi seperti ini kemudian kemana jadi router 0 ini mau dikenalkan dengan jaringan yang mana jaringan yang ini yaitu 192.192.168.2.0 jadi jaringannya bukan IP address jaringannya jadi ini networknya networknya kan 2.0 kalau kelas C terus netmasknya 255.0 kemudian hopnya hopnya yang mana jadi hopnya adalah sebelah sini jadi router yang dikenal oleh router 0 jadi router yang dikenal oleh router 0 alamat dari router jadi kayak memberi gateway jadi ini seperti memberi gateway sebenarnya untuk router 0 jadi router 0 ini kan hanya setting IP address dan netmask aja sekarang router 0 ini diberi gateway atau root alamat root jadi dengan alamat dia akan terkoneksi ke jaringan 2.0 dengan netmask sekian lewat mana lewat 172 titik 16 titik 10 titik 2 ini yang dikenal oleh router 0 alamat 172 titik 16 10.2 bentar kalau tidak ada masalah berarti dia sudah masuk untuk aturan routingnya kita ketik exit keluar kemudian kita write write ini untuk menyimpan hasilnya routing configuration oke ini sudah sudah tersetting routingnya ngeliatnya dimana kita bisa pakai inspection pakai inspection inspect yang gambar loop ini kemudian pilih routernya kemudian routing table jadi bisa dilihat di routing table atau table routing nah ini dia ini yang tadi kita buat yang S S itu artinya static S itu artinya static jadi dibuat secara manual jadi kita lihat disini dibuat secara manual itu ini yang tadi kita bikin jadi network per 24 2.0 per 24 next hop nya 172 16 10.2 ini sudah masuk secara static dibuat secara manual kalau ini kan otomatik tadi ini muncul dengan sendirinya karena router ini terkoneksi ke 2 IP jadi dia sudah tahu networknya 10.0 dan 1.0 oke jadi ini sudah untuk settingan di router 0 sudah selesai kalau disini kita lihat routing table nya masih 2 yang masih connected secara dynamic jaringan dia sendiri yaitu jaringan 10.0 sebelah sini dan 2.0 sebelah sini tapi dia belum tahu jaringan sebelah sini jadi harus ditambahkan secara manual dengan perintah yang tadi secara perintah IP root oke kita mulai di router oke mungkin kita coba dulu baru 1 baru 1 kita sudah bisa nge-ping belum kita coba dulu dari PC 0 kita ping ke PC 1 apakah sudah bisa belum kita pakai anak panah biar cepat 2 2.10 bukan 2.20 bukan 2.20 jadi 10 ini kan yang ini kalau 1.20 yang ini jadi pasti reply ini request timeout tadinya kan designation host unrecable kalau unrecable itu tidak kenal sama sekali jadi kalau request timeout ini sebenarnya kenal tetapi sudah bisa nge-ping jadi disini aturannya sudah ada sudah bisa nge-ping karena disini tidak ada aturan untuk mengenali network sebelah sini ini tidak bisa reply jadi harus dua-duanya baik router 0 maupun router 1 dua-duanya harus disetting juga untuk settingan app route oke berarti kita harus setting juga atau menambahkan routing table secara static disini satu aturan lagi seperti halnya yang ada di router 0 ini ada penambahan routing static disini atau app route atau perintah app route disitu oke jadi kita tambahkan secara manual untuk di router 1 perintah yang sama seperti di router 0 kita klik dulu enter enable kemudian config t atau config terminal kemudian app route ya route networknya seperti yang ini ya 1.0 1.9 2.168 1.0 per 2.4 pakai next mask yang lengkap dan next hopnya next hopnya berarti yang ini ya oke 172 titik 16 titik 10 titik 1 nah ini next hopnya oke ya destination subnet mask dan next hop enter ini sudah masuk kita exit dan jangan lupa untuk write ya building nah itu aja jadi seperti itu untuk setting untuk router nya jadi sekarang kita lihat turut kita sudah nambah satu aturan lagi yang dibuat secara statik ini yang S ini ya 1.0 24 dengan next hop 172 16 30 1 jadi sudah memiliki aturan atau ini hampir mirip kita sebut gateway dari router ya hampir mirip gateway dari router jadi kalau gateway dari router dia akan menambahkan satu root ya secara statik yaitu destination nya adalah network sebelah sini dengan next hop yang ini ya set network 24 shop nya adalah 10 1 jadi dia nyari network ini lewat mana lewat next hop yang ini sama seperti halnya router 0 router 0 mau koneksi ke jaringan ini lewat ini jadi habis sama kita mirip memberikan gateway ke router jadi kalau router kan tidak ada setikan gateway kalau kita lihat di sini konfigurasi sini itu tidak ada gateway disini hanya IP dan netmask kalau manual kalau menggunakan interface jadi kalau pakai CLI pun sama router tidak bisa ditambahkan gateway tetapi ditambahkan yang namanya aturan dari atau table routing seperti ini oke sekarang kita coba untuk coba untuk ping ping ke jaringan yang sebelahnya dari PC0 kita ping ke 2.10 lihat sekarang sudah reply sudah sukses aturan atau penambahan perintah IP root pada router 0 dan router 1 oke itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan kalau tidak ada yang menanyakan lagi saya tutup untuk pertemuan kali ini terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila terkurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati